Halo teman-teman Superuser Kali ini saya mau membahas tentang Bagaimana cara kita membuat Private Network Dengan menggunakan Virtual Private Cloud Di Digital Ocean Saat kita membuat Droplet di Digital Ocean Atau VPS Cloud Server Itu kita mendapatkan Public IP Kita juga mendapatkan Private IP Di mana Private IP ini Kita bisa berkomunikasi Droplet-droplet bisa saling berkomunikasi Di jaringan Private Supaya lebih aman Dulunya Tidak bisa di custom Kita tinggal pakai saja Private IP yang diberikan oleh Droplet Yang diberikan oleh Di Digital Ocean Sekarang Di Digital Ocean Itu sudah Mendukung Virtual Private Cloud Jadi kita bisa Merancang Jaringan-jaringan Private Di akun Digital Ocean kita Kita lihat sebentar Contoh Implementasinya Seperti apa Untuk biaya Virtual Private Cloud Ini Gratis Untuk traffic Antar Resource Resource ini Banyak nanti Gratis Antar resource yang berada Di dalam VPC Kemudian Ukuran Networknya Ada Slash 24 Slash 16 Defaultnya Slash 20 Kita lihat juga sebentar Apa maksudnya Slash-slash yang ini Slash 24 16 Dan 20 VPC Tersedia di semua Region Semua data Center Ini dia Yang Yang dimaksud Tadi resource Yang bisa Dihubungkan Dengan VPC Ini Droplet Managed Database Kubernetes Dan Load Balancer Ini Beberapa Batasan-batasan Di Virtual Private Cloud Ini Selanjutnya Di Ini Ini yang Maksud tadi Yang Slash 24 16 Itu adalah Menentukan Jumlah IP Atau Seberapa Besar Jaringan Yang akan Kita Buat Kalau kita Isinya Slash 16 Ada 600 65 536 IP Oke Yang Umum Kalau di Jaringan LAN Itu Biasanya Pakai Slash 24 Atau Sama Saja Dengan 255 255 255 0 Yang Kalau Sudah Pernah Mendalami Tentang Jaringan Salah Satunya Yang Dipelajari Itu Tentang Subnet Oke IP Kita Bisa Tentukan Sendiri Kita Mau Pakai IP Berapa Dan Network Size Berapa Banyak IP Yang Kita Mau Pakai Kita Butuhkan Kemudian Nomor IP Untuk Private Network Kalau Sesuai Standar Ini IP Yang Bisa Digunakan Di Private Network Contoh Penggunaan VPC Virtual Private Network Contohnya Untuk Meng Isolasi Environment Misalnya Di Data Center Region Misalnya Singapura Yang Paling Sering Digunakan Oleh User Indonesia Di Dalamnya Sebenarnya Banyak Sekali Resource 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 Droplet Database Dan Resource Yang Lain Tadi Yang Mendukung Untuk VPC Nah Itu Dikelompokkan Sesuai Target Penggunaannya Misalnya Ada Beberapa Droplet Yang Target Untuk Development Jadi Digabungkan Dalam Satu Network Tersendiri Disini Pakai IP 192 168 22 22 0 24 IP Network Kemudian Untuk Staging Nah Ini Beda Lagi IP Kemudian Untuk Production Ini Beda Lagi Bahkan Ditambahkan Membuat Internet Gateway Tersendiri Tidak Langsung Ke Internet Harus Dia Pasang Internet Gateway Sendiri Ini IP Network Berbeda Jadi Masing-masing Network Ini Ter Isolasi Walaupun Berada Di Data Center Yang Sama Di User Yang Sama Yang Punya Tapi Karena Masing-masing Dibatasi Berdasarkan Network Akhirnya Ter Isolasi Bisa Juga Untuk Isolate Tenance Artinya Kita Punya Banyak Klien Klien-klien Ini Kita Isolasi Kita Buatkan Network Tersendiri Jadinya Mereka Tidak Bisa Saling Berkomunikasi Secara Privat Ini Karena IP Network Timurnya Berbeda Oke Nah Selanjutnya Saya Mau Contohkan Membuat Virtual Private Network Ini Dengan Kasus Dua Droplet Satu Webserver Dan Satu Database Nah Ini Diagramnya Kira-kira Seperti Ini User Itu Yang Diakses Yang bisa Diakses oleh User Public Hanya Application Server Saja Untuk Database Dia Tidak Bisa Akses Langsung Yang Bisa Mengakses Database Hanya Application Server Atau Web Server Saja Nah Sekarang Kita Siapkan Dulu Virtual Private Network Nah Kita Tentukan Di Pertama Itu Dimana Kita Membuat Virtual Private Network Saya Pilih Singapura Oke Untuk IP Range Bisa Dipilihkan Sendiri Oleh Digital Lotion Kita Bisa Juga Gunakan Custom Misalnya 0.0 Ini IP Network Slash 24 Oke Kemudian Namanya Misalnya Web App Oke Lalu Kita Create VPC Network Nah Tadi Buatnya Di Singapura Di Singapura Selalu Ada Default VPC Yang Default Ini Kita Tidak Bisa Hapus Sudah Ada Ini Kalau Kita Klik Detail VPC Resource Resource Nah Ini Resource Belum Ada Belum Ada Yang Terhubung Ke VPC Ini Sekarang Kita Buat Droplet Baru Dulu Sini Sini Pakai Ubuntu Saja Space Yang Paling Kecil Spek Nya Di Singapura Tadi Buat VPC Nya Nah Pada Saat Di VPC Network Ini Yang Default Kita Bisa Pilih Yang Sudah Kita Buat Tadi Oke Selanjutnya Saya Mau Buat Dua Droplet Yang Pertama Namanya Web Server Kedua Namanya Database Untuk Hostname Lalu Create Droplet Oke Proses Pembuatan Droplet Dimulai Baik Dropletnya Sudah Selesai Kita Cek Webserver Ini Adalah Public IP Kemudian Kita Klik Ditampilkan Private IP Untuk Web Server 192.168.0.2 Kemudian Untuk Database Private IP 192.168.0.3 Menggunakan VPC Yang Sama Berada Di Network Yang Sama Oke Selanjutnya Ini Sudah Terhubung SSH Ke Webserver Kalau kita Cek If Config Ini Public IP Private IP Untuk Webserver Untuk Database Oke Nah Sekarang Di Database Install Webserver Dulu Pakai MariaDB Setelah Terinstall Kita Jalankan MySQL Secure Installation Password Routenya Belum Ada Enter Kita Set Rout Password Yes Oke Kita Jawab Yes Sampai Selesai Oke Sekarang Kita Konfigurasi Dulu MariaDB Subinya Supaya Bisa Diremote Akses Tidak Hanya Bisa Diakses Lewat Hostname Dengan Localhost Atau IP 127.001 File Konfigurasinya Di ETC MySQL MariaDB Conf .d 50 Server .cnf Ini File Konfigurasinya Kita Cari Bin Address Oke Ini Demi Keamanan Defaultnya Ini Hanya Bisa Di Akses Di Localhost Sekarang Kita Tambahkan Bin Address Masukkan IP Private Private Dari Database Tadi IP Private Nya Adalah 192.168.03 Jadi Hanya Remote Aksesnya Hanya Bisa Diakses Kalau Berada Di Network Yang Sama Dengan Ini Oke Save Control O Enter Keluarnya Control X Oke Jangan Lupa Restart Service Pastikan Status Service Jalan Oke Sekarang Kita Membuat User Baru Di MariaDB Untuk User Web Server Misalnya Kita Buat Database Dulu Create Database Misalnya Nama Database Web App Lalu Buat User Baru Web App Add Nah Disini Usernya Ada Dimana Biasanya Kan Cuma Local Host Karena Diaksesnya Local Host Saja Sekarang Kita Pakai IP Dari Web Server Oke Kemudian Password Lalu Kita Berikan Hak Akses Oh Ada yang Salah Ini yang Salah Harusnya On On Oke Lalu Plus Privilege Exit Oke Persiapan Database Server Untuk Remote Aksesnya Konfigurasinya Dan membuat Usernya Sudah Selesai Kita Lakukan Pengujian Pengujian Apakah Bisa Di Remote Dari Web Server Atau Tidak Untuk Mengujinya Kita Pakai Comment Line Juga Kita Install Terima Oke Sudah Sekarang kita Jalankan Perintahnya MySQL MySQL Hostnya Ini IP Server Dari Database IP Database 0 3 Kemudian Usernya Tadi Web App Dan Pakai Password Berhasil Login Kita Cek Statusnya User Yang Lagi Login Ini Web App Add 192 168 02 Koneksinya Dari Lewat 192 168 03 Ini IP Server Database Via TCP IP Jadi Ini Terkoneksi Lewat Remote Remote Access Lewat IP Kalau Kita Bandingkan Dengan Ini Nah Kalau Ini Local Host Dia Ini Statusnya Lakukan Remote Access Jadi Hanya Bisa Di Remote Dari Private Coba Coba Uji Oke Oke Nah Ini Pakai Public IP Kita Tambah User Ini Untuk Menguji Apakah Betul Tidak Bisa Di Access Dari Public Bikin User Baru Add Nomor IP Saya Bisa Berubah Berubah Jadi Kita Pakai Percent Berasal Dari Remote IP Mana Saja Oke Buka Tab Baru Jalan Kami SQL Ini Di Laptop Saya Pasang Public IP Usernya Pakai Paswar Gagal Terkoneksi Karena Memang Tadi Konfigurasinya Hanya Di Sini Private IP Untuk Pengamanan Tambahan Kita Bisa Setting Firewall Kita Buat Firewall Dulu Kita Buat Firewall Db Tidak Tidak SSH Kita Ijinkan Kemudian Database Kasusnya Ini kan Database Ini kita Ubah Nilainya Hanya Bisa Di Akses Dari IP Database Ini bisa Langsung Pakai Nama Eh sorry IP Webserver Bisa Pakai Nama Droplet Bisa Juga Pakai Apa Tadi IP Private Dari Webserver Oke Ini Terdeteksi IP 02 Adalah Adres Dari Webserver Jadi Kita Pakai Nama Droplet Nya Saja Oke Jadi Bisa Nanti Bisa Remote Tapi Hanya Ini Yang Bisa Remote Di Luar Itu Tidak Bisa Kemudian Apply To Droplet Masukkan Nama Droplet Lalu Create Firewall Nah Tadi Saya sudah Tambahkan Firewall Untuk Ini Database Jadi MyScale Port MyScale Atau MariaDB T3306 Terbuka Hanya Untuk Akses Dari Webserver Dari IP Webserver Ini Kalau Dari Yang Lain Tidak Akan Ada Balasan Dari Server Coba Saya Remote Ulang Ini Di Droplet Webserver Berhasil Login Oke Jadi Seperti itu Contoh Penggunaan Virtual Private Network Jadi Untuk Mengisolasi Mengisolasi Droplet Atau Environment Yang Ada Jadi Hanya IP Tertentu Saja Bisa Meng Akses Apa Hanya Bisa Diakses Oleh Resource Yang Ada Di Network Yang Sama Di VPC Yang Sama Sekian Selamat Mencoba Selamat Selamat